Sebelum menonton video kita, jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya, oke? Nah disini aku udah siapin untuk kopinya yang Nescafe klasik, terus ada gula putih juga, terus disini ada air putih dingin sama untuk toppingnya Coco Crunch Untuk susunya aku punya 2 varian rasa, strawberry sama city light Nah yang pertama, aku siapin dulu tempat untuk mixernya, aku pake gula supaya lebih gampang Nah bahan yang pertama, aku masukin 2 sendok makan, kopi Nescafe klasik Aku udah pernah coba pake kopi merek lain, tapi ternyata kurang ngembang, jadi aku saranin untuk kalian pakenya yang Nescafe klasik Nah disini aku tambahin 1,5 sendok makan gula putih, atau sesuai selera kalian, boleh ditambahin untuk yang suka manis Next, yang terakhir, aku masukin lagi 2 sendok makan air putih dingin Supaya lebih gampang, aku pake yang air putihnya yang dingin Setelah itu, kalian aduk-aduk untuk adonannya tadi Gak usah terlalu lama, empty udah cukup tercampur Baru kita siapin untuk mixernya Untuk estimasi waktu kalian mixer, itu gak ada takarannya sih, yang penting nanti kalian bisa lihat dari perubahan warna dan tekstur kopinya Lama-lama nanti dia akan semakin mudah warnanya Kalau udah warna putih, baru kalian boleh stop Cepet banget sih berubah warnanya Nanti dia lama-lama akan menjadi foam Nah untuk memastikan adonan ini udah perfect atau belum, kalian boleh balik gelasnya nanti Jadi kalau misalkan waktu dibalik adonannya ini gak tumpah, berarti udah guna kafe nya tuh the perfect Udah jadi foam seperti ini Kalau kayak gini udah siap, kalian sajikan Jadi aku udah siapin juga sih toppingnya, ya aku punya topping, tapi kalau kalian gak pake topping juga gak masalah Di sini aku ada koko crunch Aku ancurin sedikit Langsung aku siapin untuk susunya Di sini aku siapin yang rasa strawberry sama sweet delight, tapi aku lebih suka yang rasa sweet delight Karena menurut aku rasanya lebih nyatu aja sama galbuna kafe nya dan lebih kering Nah kalian tinggal tambahin galbuna kafe di atas susunya Lebih seger kalau es batu dia tuh banget Nah untuk mempercanti, kita kasih topping Koko crunch Oke selesai Taraaa, dalbuna kafe Rasanya gak kalah loh sama yang di kafe-kafe Nah kalian bisa coba di rumah ya Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe nya ya Terima kasih Let's try Bye